Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Cerita Misteri Besukihan Kampung Tumbal Tamat ya Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe dulu ke channel ini Oke selamat mendengarkan Hari terakhir kami di kampung ini akan segera tiba Apakah akan terjadi sesuatu yang diluar dugaan kami semua Jangan lewatkan bagian akhir dari kisah misteri Kampung Tumbal ini Selamat mendengarkan Pukul 9 pagi di hari Kamis semua ini kukumpulkan Untuk apel acara akan dilakukan selanjutnya Kucari-cari Maya tapi tidak kutemukan Aku bertemu Ines anak ipa yang sekelas dengan Maya Hai Ines Maya di mana? Tanyaku sambil mendekat ke arahnya Eh Andin sudah sembuh Kamu gak tahu ya Maya kemarin kesurupan dan demam Jadi dia dibawa pulang deh ke rumah Senyum Ines Hah? Ini seriusan? Tanyaku tidak percaya Ines mengangguk dan berpamitan denganku Untuk kembali ke barisan anak ipa Aku hampir jatuh karena terkejut Apa yang terjadi? Apakah sebenarnya bu Asi itu orang jahat? Tak bisa ku percaya Saat ini aku harus berhati-hati Dengannya Hari ini adalah hari ketiga Kami di kampung ini Begitu banyak pertanyaan Yang ditujukan padaku Oleh teman-temanku Kali ini aku tidak mau banyak bicara Aku malas untuk bercerita Lebih tepatnya Aku takut sama bu Asih Kalau dia tidak tahu Aku cerita-cerita Terus dia marah gimana? Sialnya nanti malam Jumat Dan aku harus tinggal berdua Sama bu Asih Yang baru ku ketahui Ternyata Dia lebih menakutkan Dari pak prapto Malam ini ku putuskan Untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi Kan enak adem Vivi lancar Setelah kegiatan Aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi Mereka bercanda Gitu kan Aku hanya diam Nggak tahu kenapa Aku merasa nggak nyaman Dan reseh banget Aku takut Kalau ada korban Tumbal bu Asih Aku takut Maya kenapa-napa Kulihat jam sudah menunjukkan Bukul 5 sore Kita sampai di rumah Asuh Mutia Aku bergegas mandi Dan memakai baju Seadanya Punya Lutfi Karena baju kita Seukuran Oh iya Rumah bu Asih dan rumah Mutia ini Agak jauh Bu Asih satu kampung Ini kampung dua Kalau dari rumah bu Asih Ke kampung ini Harus melewati Kebun-kebun Yang lumayan rimbun Dan seram Nggak ada penerangan Allahuakbar Allahuakbar Azan maghrib telah tiba Aku Mutia Lutfi Lantas menunaikan Salat maghrib Berjamaah Di kamar HP ku berbunyi Berapa kali Menandakan Ada panggilan telepon Tapi Tidak kuhiraukan Aku melanjutkan Membaca Al-Quran Sambil menunggu Ajan Ishak Tidak terasa Dua jus Telah kubaca Hingga Adan Ishak Berkumandang Aku melanjutkan Salat Ishak Kemudian Tadarus Untuk Meliasakan Tiga jus Kira-kira Pukul 19.30 Aku telah selesai Kulihat HP Ada beberapa panggilan Dari bu Asih Dan teman-teman Yang berada Di satu kampung Bersamaku Bu Asih Mengirimkan pesan Dek Dimana Ibu khawatir Khawatir Batinku Khawatir Korban Tombalmu Lari Aku memutuskan Untuk tidur Karena sudah Lelah sekali Aku sama sekali Tidak memikirkan Bu Asih Aku sudah Benci Sama dia Baru Kubejamkan mata Aku dibangunkan Mutia Dia memberitahuku Bahwa Bu Asih Pak Ilham Beserta Dua guruku Mencariku Sampai kesini Aku menangis Kala itu Dan tidak Mau kembali Ke rumah itu Aku Takut Tapi Bu Asih Memeluku Dengan wajah sedih Seperti Seorang ibu Yang kehilangan Anaknya Aku Makin Cici Melihat Wajah dia Toh dia Yang mengorbankan Kedua Anaknya Dia terus Memohon Dan menangis Agar aku pulang Entah kenapa Malam itu Akhirnya Aku luluh Mau pulang Ke rumah Bu Asih Yang menumbalkan Anaknya itu Kan suaminya Pikirku Sesampainya Di rumah Bu Asih Aku sudah Dediakan Makanan Aku pun Makan malam Berdua Sama Bu Asih Walaupun Aku sudah Mau Kesini Perasaan Takut itu Masih Menghantuiku Dek Nanti Didurnya Ibu temenin Ya Biar adik Andin Gak takut Bu Asih Membuka Percakapan Aku Membalasnya Dengan senyuman Seperti Biasa Yang membereskan Semua Semuanya Bu Asih Aku langsung Masuk kamar Karena aku Benar-benar Capek Banget Dan Badanku Sakit Semua Tak terasa Aku sudah Tertidul Pulas Dan Aku pun Bermimpi Di dalam Mimpiku Aku bertemu Nenek Yang menyeramkan Kemarin Dia tertawa Melihat Wajahku Badanku Berkeringat Dan Aku Berusaha Lari Namun Dia ada Dimana-mana Suara Tawanya Khas Membuat Lingakup Ingin Pecah Aku pun Berteriak Hingga Terbangun Dan Bu Asih Sudah Ada Di Sampingku Dia Memeluku Badanku Panas Dan Berkeringat Banyak Siapa Yang berani Menggeringkan Itu Kesini Awas Saja Gemem Bu Asih Seperti Waktu itu Aku Sepertinya Salah Menilai Bu Asih Ternyata Ternyata Beliau Benar-benar Mengkhawatirkanku Bu Asih Mengompres Keningku Dan Menemani Sepanjang Malam Hingga Subuh Aku Terbangun Badanku Sudah Baikan Kala Itu Aku Mengambil Air Wudhu Dan Sholat Subuh Hari Ini Adalah Terakhir Aku Disini Tidak Ada Keklihatan Hari Terakhir Kuh Habiskan Dengan Menonton TV Dan Bermain HP Tiba-tiba Aku Dapat Pesan Dari Maya Malam Ini Puncaknya Bertunjukkan Disitu Awas Bu Asih Mengawasimu Terus Kamu Harus Berhati-hati Kamu Ngomong Apa Si May Aku Nggak Ngerti Deh Balasku Kutunggu Hingga Setengah Jam Maya Tidak Membalas Bu Asih Di Warung Depan Sedang Berjualan Tiba-tiba Aku Dengar Ada Orang Minta Tolong Aku Pun Berlari Keluar Betapa Tergedutnya Aku Seorang Terjatuh Dari Motor Di Depan Rumah Bu Asih Dengan Keadaan Badan Hancur Aneh Bukan Aku Tidak Mengenali Orang Tersebut Namun Yang Kutahu Dia Seorang Wanita Aku Mendengar Orang-orang Menyebut Nama Mbak Tuti Aku Ingin Muntah Dan Bengisan Karena Melihat Kecelakaan Tragis Seperti Itu Bu Asih Mengajakku Untuk Masuk Kedalam Rumah Bu Mbak Tuti Itu Siapa Tanyaku Itu Sekretaris Kades Di Pak Prapto Kemarin Istrinya Terus Joko Pegawai Kantor Desa Pak Parmin Tukang Kebun Kantor Kades Sekarang Mbak Tuti Sekretaris Dia Emang Kejam Si Prapto Bu Asih Geram Aku Diam Mendengarkan Cerita Bu Asih Dari Tadi Aku Di Warung Gak Dengar Ada Suara Tabrakan Tapi Kok Aneh Si Tuti Itu Bisa Hancur Badannya Ucap Bu Asih Aku Mual Mengingatnya Sekarang Kamu Yang Diincar Sama Prapto Aku Yakin Itu Beberapa Kali Kiriman Dia Menyerang Mu Ucap Bu Asih Sambil Menatap Kutajam Lemas Langsung Badoanku Apa Salahku Sampai Mau Jadikan Tumbal Sumpah Aku Geram Banget Sama Papra Peto Pengen Aku Bunuh Duluan Dia Terus Saya Harus Gimana Bu Saya Takut Rengekku Tenang Saja Nanti Kamu Saya Bantu Jawab Bu Asih Penuh Percaya Diri Aku Jadi Merasa Bersalah Dengan Kebencian Dan Tuduhan Buruk Ke Bu Asih Bu Asih Tampak Tulus Terus kok, yang penting darah kamu keluar ucap Bu Asih aku pun mengikuti perintah Bu Asih, Bu Asih lalu menyalakan dupa atau menyan aku harus duduk di meja itu, di depan sesajen dik, ibu mau ngelayat ke rumah Mbak Tuti, adik di rumah dulu ya, pamit Bu Asih, tapi ibu saya takut, aku benar-benar takut kamu aman kok, kamu harus duduk disini terus, hingga saya pulang, jangan kemana-mana ya, dik jangan pernah tinggal sesajen ini kalau kamu masih mau hidup tapi kalau saya mau sholat maghrib gimana, Bu kamu mau mati bentak Bu Asih sambil melotot aku cuma menggeleng dan menangis nah, nurut ya, dik ucap Bu Asih sambil mengulus kepalaku dan tersenyum asian maghrib berkumandang tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk aku tidak berani beranjak Bu Asih juga berpesan jangan membuka pintu jika ada yang bertamu pokoknya gak boleh kemana-mana aku cuma boleh duduk disini tiba-tiba tiba-tiba angin gencang membuka paksa pintu rumah Bu Asih tampak seorang masuk ke dalam rumah betapa terkejutnya aku tanganku bergetar begitu hebat nenek tua itu itu mendekat dan mengusap rambutku tubuhku bergetar hebat kulirik arahnya sungguh sangat menyeramkan wajahnya tiba-tiba dia mencekku hingga aku sulit bernafas aku berusaha melepaskan cekkan itu aku meronta sambil menyambat dan sesajen di meja hancur berantakan jengkrama nenek itu benar-benar kuat sampai aku gak bisa nafas ku tendang nenek itu sampai cekikannya terlepas dia terjatuh aku terbatuk-batuk dan beranjak hendak lari tiba-tiba nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu yang tinggi bermata merah dan taring kukunya hitam dan sangat panjang kakiku digenggamnya dengan kuat sekali hingga aku jatuh terduduk di lantai aku berusaha berteriak tapi tidak terdengar lalu makhluk itu mencekiku kembali hingga terdengar ceriakan cukup berhenti teriak seorang datang di dalam rumah betapa terkejutnya aku setelah tahu orang tersebut adalah Pak Rapto aku benar-benar itulah Pak Rapto aku menangis kencang makhluk tadi melempar Pak Rapto sambil menabrak tembok disitu datang pula Pak Ilham ustad di kampung ini mereka berdua memanjatkan doa tapi makhluk ini malah semakin marah aku berusaha berdiri dan hendak lari tapi cakarannya kakiku dan dia mendorong tubuhku hingga jatuh terlentang di kakiku masih ada bekas luka waktu itu sampai sekarang tubuhku lemas ku lihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Rapto tubuhku lemas sekali selang beberapa menit datanglah beberapa orang salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami Maya sempat menolongku dengan membangunkanku tapi aku tidak sadarkan diri hingga aku tidak tahu apa yang terjadi ketika aku tersadar semua orang sedang menangis kulihat Maya bergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya kala itu aku hanya terdiam karena lemas tidak bisa berkata-kata kakiku perih leherku kaki sekali orang-orang di sekelilingku membaca surat yasin kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak aku kagetlah aku yang tadinya lemas jadi bangun tertuduk takut banget soalnya akhirnya aku dituntun untuk keluar dari ruangan itu ada yang di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tidak aku kenal karena aku lelah sekali jadinya aku tertidur pulas yang kuingat ada seorang ibu berjilbab yang mengelus-ngelus luka di kaki dan leherku pagi harinya tubuhku sudah mendingan dan teman-teman sekolahku sudah bersiap untuk pulang ke kota kulihat Maya juga sudah sadar dan mendingan wajahnya ditutup pakai perban sebelum-belum kampung aku dan Maya diajak berkumpul di kantor kades awalnya aku menolak jujur aku takut dan malas bertemu Pak Prapto aku begini karena dia dari awal Bu Asis sudah bilang orang yang paling tega menumbalkan istrinya itu Pak Prapto sudah Din kita ikut aja biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya apa yang terjadi di sini ucap Maya akhirnya aku menurut untuk ikut sesampainya disana sudah ada Pak Prapto Pak Ilham Pak Santo kepala sekolah kami dan Bu Indri yang sudah menyembuhkan lukaku kami pun dipersilakan masuk dan duduk aku malas menatap wajah Pak Prapto namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi jadi intinya aku salah menilai Pak Prapto ini dia sebenarnya baik dan warga di sini tidak ada yang memiliki pemeliharaan justru yang punya pemeliharaan itu ya Bu Asih wanita tua yang menerorku itu pemeliharaan dia dan ternyata rumah yang kutinggali itu bukan rumah Bu Asih Bu Asih ini memiliki empat sawah pertenakan sapi pertanian bakau dan masih banyak lagi awalnya Bu Asih ini kerja menjadi TKI suaminya seorang kades namun ketika pulang ke kampung halamannya dia membawa dua orang anak hasil hubungan gelapnya selama bekerja sebagai TKI karena dia tidak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi hidupnya serba pas-pasan sehingga ia berpikir untuk memiliki pesugihan dan peliharaan rumah yang aku tepati ini rumahnya peliharaan Bu Asih makanya banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asih dan orang yang meninggal itu meneror Bu Asih sebenarnya dari awal yang diincar peliharaan Bu Asih itu Maya tapi ternyata si Maya ini punya penjaga dan kebetulan memiliki kelebihan jadinya akulah yang terkena imbasnya si Maya sebelumnya gigir ingin pulang karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Bu Asih sekarang Bu Asih menghilang dan masih dalam pencarian warga dan Pak Prapto pun tidak menyangka orang yang menghabis istrinya adalah Bu Asih bahkan anak dan suaminya Bu Asih juga menjadi korban tumbalnya sebenarnya aku sudah gak kuat pengen untuk Bu Asih tapi ya gimana aku lebih baik segera pergi dan tidak mau berurusan dengannya lagi kalau soal duyul itu memang banyak pelihara duyul tapi bukan dari kampung ini tapi di kampung lain hanya saja duyulnya suka lari ke kampung ini setelah kita semua pulang dari sana aku dirukiah sampai beberapa bulan baru sembuh dan yang seram Bu Asih masih sering sms aku karena aku takut dan masih trauma aku memutuskan untuk ganti nomor dan dengar-dengar dari adikku kelasku yang left indik tahun berikutnya depan gang kampung sudah bukan rumah tapi macit dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Bu Asih sekarang yang masih tersisa hanyalah bekas luka di kaki sama di leher namun aku sangat bersyukur masih bisa hidup Maya setelah itu pindah sekolah hingga keluar kota aku sudah tidak pernah kontak lagi dengannya ku denger dia melanjutkan kuliah di luar negeri dan untuk Bu Asih aku gak tahu kabarnya pokoknya setelah hari situ cuma dapat berapa SMS dari Bu Asih aku terus ganti nomor buat yang penasaran ini cat Bu Asih waktu itu yang pertama adik dimana ibu kangen pesan pertama dengan kedua ini terpaut dua hari ya kalau gak salah hari Rabu pesan pertama terus Jumatnya pesan kedua karena aku takut langsung ganti nomor itulah sahabat cerita dari cerita misteri pesukihan kampung tumbal tamat ya ditunggu video-video terbaru dari channel Muhammad Samsutin oke selamat menikmati selamat menikmati